Halo semuanya Jadi sebelum kalian nonton lebih lanjut video ini Aku gak bosen-bosen untuk ingetin kalian semuanya Cah Jangan lupa untuk ikutin Iko-Iko-Yanku atau giveaway yang ada di videoku yang disini Klik video di atas sini dan ikutin semua cara-caranya Agar kalian bisa menjadi salah satu pemenang dari Iko-Iko-Yanku atau giveaway tersebut Keduakan kalian yang kepilih ya Cah And now let's get to the video Halo Jah, selamat kalian telah menemukan video ini Dan selamat mengupas cerita di Room Story Halo semuanya, yo opo capi kabare kalian semuanya hari ini Semoga kita semua diberikan pelindungan dan kesehatan Dan tidak lupa semoga pandemi ini segera berakhir dan lenyet dari muka bumi ini, amin Sumpah Cah aku ini lagi kangen-kangen yang berat Buat jalan-jalan, ngilangin stres Kemana gitu muter-muter pun juga gak apa-apa sih Adventure yang ngalem lagi Kayak liati jau-jauan Jauan Jalan-jauan Tapi apadayalah ya, gak apa-apa Kita harus tetep sabar dan semangat Di masa-masa pandemi ini, pokoknya kita tuh gak boleh stres-stres Dan jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan Stres Depresi Kak, emang stres sama depresi itu bedo, yo Iya, Cah Jadi stres sama depresi itu tuh mempunyai meaning yang berbeda Kayak air sama minyak Selayaknya kamu sama dia yang gak bisa bersatu Statement dari Kevin Livers Dia membuat statement bahwa Depresi itu merupakan kesedihan yang terus menerus dan dialami dalam jangka waktu yang cukup lama Bahkan orang yang mempunyai depresi ini Seharusnya mereka ini ditanganin oleh orang yang tepat Atau diberikan perawatan yang memadai Sedangkan kalau stres ini merupakan tekanan emosional dan mental Dimana jangka waktunya itu gak selama depresi tadi Eh, ada berasa lewat Jadi kalau menurut aku Orang yang telah mengalami depresi ini Atau sedang mengalami depresi ini Mereka ini seharusnya mendapatkan perawatan atau penangan yang secara Insentif, Yulja Soalnya gak sedikit loh Orang-orang yang mengalami depresi ini Mereka itu seperti mempunyai dorongan atau pikiran-pikiran negatif Yang bisa membuat mereka itu Mengakhiri hidupnya sendiri Seperti biasa Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengupas cerita kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel aku Biar aku lebih semangat untuk membuat video-video lainnya Dan dengan cerita-cerita yang pasti gak kalah serunya, oke? And now, let's get to the room Pie-pie, Cah Emang kasus bunuh diri apa saja sih Yang disebabkan oleh orang yang mengalami depresi? Depresi ngapa sih, Kak? Kok ya dadak no ono depresi-depresian sih? Kok kakin waktu wajh gak ono mikirin yang lainnya? Hei, gundalmu iku ya Sakpena elak kon ngomong iku, ya Mbak kira orang itu kayak bayi terus, ya Isoknya cuma mikir makan, minum, ngompol, owek-owek, owek, 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 owek Tanpa harus mikirin urep, hidup, cuan, dan yang lain-lain Juga, Cah, namanya orang itu pasti bakalan tumbuh dewasa Dimana semakin kita itu bertambah tua Kayak peyan-peyan iku kabe, ya Pasti masalah itu juga bakalan bertambah banyak Dan pastinya gak bisa dihindari Kalau kita itu juga pasti akan dihadapi oleh suatu masalah Dan ini tergantung dari individu kita sendiri masing-masing Bisa gak sih kita menyelesaikan masalah itu? Nah, worst case-nya Kalau kita itu gak bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu Salah satunya yang akan kita hadapi itu yaitu depresi iku tadi, Cah Seperti kisah artis-artis yang akan kita kupas kasusnya Yaitu kasus penuh diri di video ini Siapa saja sih mereka? So, stay calm, take your time, and let's get into it Kasus pertama ini dialami oleh seorang wanita yang berasal dari India Selatan Yaitu Kollywood, tepatnya di Kanada Kematian dari artis yang mempunyai nama bintang dari Jayoshi Remaya ini Dipercayai kasus kematiannya ini diakibatkan oleh depresinya yang tak kunjung selesai Depresi yang telah dihadapi oleh Jayoshi ini Dipercaya telah dihadapinya semenjak dia umur remaja Even sampai dia dewasa Nah, dari beberapa bukti wawancara yang telah ditemukan Di sini ini Jayoshi pernah mengisyaratkan kepada penontonnya, kepada fansnya, kepada publik bahwa Hidupnya itu nggak seenak seperti apa yang telah mereka lihat Dia mengisyaratkan bahwa hidupnya ini benar-benar sangat berat Bukan dikarenakan karena economic issues, melainkan dikarenakan kehidupan generalnya Depresi yang ia dapatkan ketika ia itu masih remaja ini Tidak berujung membaik Bahkan menjadi getting worse ketika ia menginjak ke usia dewasanya Dan puncak-puncaknya itu ketika ia menikah Dan suaminya telah ditemukan menyelingkuhinya dengan rekan teman artisnya sendiri Emang kuampret kurang hancur sih orang kayak gini tuh Nah, dari kasus perselingkuhannya suaminya itu Si sahabatnya dari Jay Shin ini Itu tuh pernah mengatakan bahwa si Jay Shin ini pernah menceritakan kepada dia Lebih tepatnya itu mengirimkan voice note ke dia Bahwa dia dulu tuh pernah mencoba melakukan percobaan bunuh dirinya yang pertama Dia tuh mengatakan, dia tuh cerita curhat monologah Nah, curhat ke sahabatnya ini Kalau dia tuh was paneng Dia tuh udah kayak mau give up sama kehidupannya dia Dia tuh berpikir kalau she's not worth it anymore Jadi dia tuh mau mengakhiri hidupnya sendiri Nah, si sahabatnya ini tuh bilang Dia tuh dulu pernah melakukan percobaan pertamanya bunuh diri itu Dengan meminum pil obat tidur yang sangat banyak Tapi untungnya dia akhirnya selamat Jadi waktu diketahui dia tuh sudah minum obat pil yang banyak itu Langsung udah dilalihkan ke rumah sakit dan alhamdulillahnya selamat Gak berhenti dari situ aja Jadi si Jasin ini tuh dulu pernah memposting sebuah postingan di akun facebooknya Kalau dipikir-pikir serem kali ya Entah itu tuh mungkin kalau jaman sekarang itu kayak kena prank gitu Tapi ini gak tau antara prank atau enggak Pokoknya intinya dari postingan dia itu ngomongnya kayak gini Aku berhenti Selamat tinggal kepada dunia sialan dan depresi ini Dan postingan facebook itu diunggahnya pada tanggal 22 Juli 2020 Nah, naasnya akhirnya nyawa dari jashi ini pun tidak bisa tertolong lagi Ketika percobaan bunuh dirinya yang kedua ini Yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 Ia pun harus menghempaskan nafas terakhirnya Ketika ia ditemukan tewas di apartemennya Tepatnya di penggaluru Lanjut kasus kedua Artis bunuh diri dikarenakan depresi Nah, cah kasus menyedihkan yang kedua ini Dikabarkan telah menimpa Vokalis dari Leaking Park Mungkin dari pean-pean ini Yang sudah mulai berumur Pasti tau lah Grup apa sih Leaking Park ini Ya, sedikit informasi Bahwa grup Leaking Park ini dulunya Pernah eksis dengan lagunya yang berjudul In The End Tidak semulus dengan karirnya Ternyata Chester Bennington Yaitu main vokalis dari Leaking Park Ditemukan meninggal di Los Angeles Pada bulan Juli 2017 Yaitu ditemukan dengan keadaan gantung diri Seperti kasus-kasus depresi lainnya Si Chester ini ternyata juga dulunya pada waktu remaja itu Dia mempunyai kehidupan yang cukup tidak mengenakan Dimana akhirnya dia pun mengalami depresi akibat hal tersebut Dimana pada usianya yang masih kecil itu Dimana orang-orang itu yang masih kayak gak punya pikiran Atau beban yang berat hidupnya gitu loh ya Ternyata si Chester ini harus dihadapi Dengan perpisahan kedua orang tuanya Yang mengakibatkan keluarganya ini menjadi keluarga yang broken home Dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari Chester ini Yang mengakibatkan dia ini menjadi depresi Bukan hanya itu saja Ternyata ketika ia masih kecil Si Chester ini pernah mengalami kekerasan seksual Yang dilakukan oleh teman laki-lakinya Sehingga ketika ia dewasa Si Chester ini mencoba untuk mengalihkan kepedihan Atau kedepresianya ini terhadap alkohol Sehingga menjadikannya menjadi seorang alkoholik Nah pada akhirnya in the end Si Chester ini mencoba untuk mengubah dirinya itu Menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya Tapi mungkin si Chester ini Sudah benar-benar gak kuat dengan depresi yang ia hadapi Sehingga ia pun dinyatakan tewas Dikarenakan bunuh diri Oke Chester sekarang kita lanjut kasus yang ketiga Kasus ketiga ini tepatnya terjadi di negara The Land of the Morning Calm Yang lahir pada tanggal 8 April 1990 di Korea Selatan Dari sini kalian bisa nembak gak siapa orang ini Ya betul jah Kasus kematian ini tuh pernah dulunya menghebohkan sosial media Dan berita-berita yang ada Kan cuma menghebohkan berita yang ada di Korea Bahkan sampai ke negara-negara lainnya Jo Hyun Seorang mantan member dari SHINee Dan seorang man vokalis dari grup tersebut Kalian pasti tahu kan Untuk kalian yang suka banget sama K-pop Pastinya tahu siapa Jo Hyun ini Dan berita apa sih tentang dia Even dulu tuh Untuk aku pribadi Yang gak terlalu excited banget Atau yang gak terlalu ngerti-ngerti banget Tentang Korea atau K-pop Ketika ada kabar bahwa Jo Hyun Yaitu member dari SHINee ini Itu tuh dikabarkan meninggal Aku tuh juga sedikit shock sih Kayak Beneran tah Ini tuh yang SHINee Yang lagunya Ring ding dong Ring ding dong Pikitil-pikitil itu kan Kabar heboh dari salah satu member SHINee ini Yang dikabarkan telah meninggal Dikarenakan bunuh diri ini Terjadi pada tanggal 18 Desember 2017 Tepatnya di Chengdengdung Yaitu di Seoul Di Korea Selatan Jadi Cah Kasus dari kematian Jo Hyun ini itu Dikabarkan Ia melakukan bunuh diri Dengan menghirup karbon monoksida Yang mengakibatkan Nyawanya tidak dapat Ditolong lagi pada hari itu Sehingga pemuda yang masih berusia 27 tahun ini Akhirnya harus Mengembuskan nyawa terakhirnya Pada hari itu juga Nah Cah dari kasus-kasus Seperti sebelumnya Ternyata Jung Jung ini itu Dipercaya Juga mengalami Sebuah depresi Dimana Hal ini Ditemukan oleh polisi Yang telah menggeledah apartemennya Dan disitulah Polisi menemukan Secari kertas Atau tulisan Yang bertuliskan Saya hancur Dari dalam Mungkin ini akan menjadi Kasus kematian Yaitu dengan Cara bunuh diri Yang terakhir pada Segmen video kali ini Sebenarnya sih Masih banyak Kasus-kasus kematian Artis-artis Gara-gara bunuh diri Dan depresi Cuma kalau aku Ceritakan semuanya Pastinya bakalan panjang ya Jadi aku akan Stop sampai Dari sini dulu Cus mari Cus kita lanjut Ke kasus terakhir Yaitu Kasus kelima Oke jah Jadi kasus kelima ini Juga dialami Di negara Korea Selatan Dan dimana Kasus kematian Dari artis ini tuh Juga Aku rasa masih Kayak Beberapa tahun yang lalu sih Maksudnya tuh Nggak lama-lama banget Kasus kematian Atas dasar bunuh diri ini Dialami Oleh Artis yang bernama Suli Kematian dari Suli ini Ditemukan pertama kali Oleh sang manajernya Dimana sang manajer ini Mencoba untuk menghubungi Suli Namun tak ada jawaban Yang kunjung datang Dari Suli Sehingga Manajernya ini pun Berinisiatif Untuk pergi ke apartemennya Si Suli Dan disanalah Betapa terkejutnya dia Dia telah menemukan Tubuh kaku Suli Yang sudah Tidak bernyawa lagi Dalam keadaan Tergantung Dan atas kejadian ini Dan menjadikan berita ini Menjadi Tending tropik Nomor satu Di Twitter Nah sebelum kematiannya ini Ternyata Suli ini Pernah mencurahkan Isi hatinya Atau pernah mengaku Di salah satu reality show Yang berjudul Replay Night Bahwa kehidupannya itu Tidak seindah Yang dilihat oleh Orang-orang Atas dirinya Di depan TV Nah disebutkan Disini itu Suli mempunyai Depresi yang benar-benar Sangat berat Dan salah satu Dari Depresinya ini itu Diakibatkan oleh Bully Dimana Si Suli ini Pernah mendapatkan Bully yang Sangat kejam Yang menjadikannya Dia sangat depresi Dan sangat terpukul Dan akhirnya Dia pun mengambil langkah Terakhir Yaitu Bunuh diri Jadi bayangin Mungkin untuk kalian ini Yang suka Ngebully orang Kalian itu Nggak sadar Kalau kalian itu Ngebully orang Secara Keluar dari garisnya Gitu loh Keterlaluan Kalian itu mungkin Ngerasa kalau Dengan kalian itu Membeli orang Kalian itu bisa Menjadikan Atau merubah Pribadi orang itu Menjadi kepribadian Yang lebih baik Dan menjadi kepribadian Yang lebih strong Tapi nggak semua orang itu Bisa kayak gitu ya Memang Mungkin ada juga Beberapa orang Yang mengalami Kasus bully Itu tuh bisa menjadikan Mereka itu Menjadi seseorang Yang lebih strong Atau menjadi Seseorang yang lebih kuat Tapi kan ada juga Mereka itu Yang mempunyai mental Yang lemah Dan mungkin Dengan keadaan lingkungan Yang tidak memadai Akhirnya Mereka itu Kayak nggak kuat Dan lagi-lagi In the end Kalau kita bicara Tentang worst Case-nya Yaitu Mereka mengalami Depresi Akhirnya Mereka pun Memilih jalan pintas Untuk mengakhiri hidupnya Pikiran Kalau dengan bunuh diri itu Semuanya akan selesai Untuk kalian-kalian Yang suka Ngebully orang Entah itu Kalian tuh Ngerasa Atau enggak Wess Mending Stop dah Daripada kalian itu Ngebully orang terus Ataupun body shaming Mending kalian Subscribe channel aku Wess Kalian itu Bakalan dapat Pahala Karena subscribe aku Karena dengan subscribe aku Kalian sudah membantu aku Untuk mengembangkan channel ini Kalian juga bakal Disuguhi dan ditemani Oleh video-video Selanjutnya Yang pastinya bakal menarik Hanya di channel ini Dan bisa mengurangi Jatah kalian Untuk ngebully orang Yang mengurangi video kali ini Jangan lupa untuk selalu Pantau channel aku Dengan subscribe channel ini Yaitu Aiko Channel Dan jangan lupa untuk Klik tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk Like video ini Dengan jempol yang gode Terima kasih Dan semoga kita Tetap sehat selalu And see you on my next video Bye-bye Here Bye-bye Bye-bye Bye-bye